Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat tani di Petani Kreatif Mandiri Channel Ini usia tanaman kita lebih kurang 14 HST ya Ini perkembangannya kurang maksimal ya Karena 2 minggu ini cuaca sangat panas Ini mudah-mudahan turun hujan ya Semoga nantinya pertumbuhannya semakin maksimal Kita bermain di semi-organik Slow respon tapi hasilnya mungkin ke depannya akan lebih pasti Oke langsung saja ya sahabat tani saya ingin menjelaskan pada kesempatan kali ini Bagaimana ceritanya kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman Dengan bahan-bahan organik yang kita olah menjadi nutrisi semisal POC ya Nah ini hanya sebuah contoh ya Sebuah contoh Kita menyediakan disini larutan POC kohe cair ya Ini POC kohe cair Kita lihat ya Kita cek Ini terlihat ya PPN 5.000 Ya 5.000 72 ya Katakan saja 5.000 ya sahabat tani ya 5.000 Oke Nah kemudian ini adalah larutan pupuk NPK Ya NPK 16-16 Yang secara umum direkomendasikan di bidang pertanian Dengan takaran dosis Dari 2 hingga 5 gram Untuk larutan 200 liter air untuk per pokok tanaman cabai ya Jadi dari 2 gram hingga 5 gram itu disesuaikan fasenya Nah pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit gambaran penjelasan Ini adalah larutan pupuk NPK 16-16 Yang saya larutkan dengan 200 mili air Dengan kapasitas Pupuk kimianya atau NPKnya 3 gram Oke kita cek ya Kita cek 3 gram Nah dia memiliki kandungan 8.788 8.700 Sementara tadi larutan daripada POC kohe cair kita Hanya 5.000 5.200 lebih Nah ini PPMnya masih naik 5.000 Kita transaksi saja di 5.000 Nah Sementara Ini sudah diuji Bahwa memang Pertumbuhan tanaman akan lebih maksimal Dan kebutuhan nutrisinya tercukupi Dengan kandungan nitrogen pospat kaliumnya Di PPM 9.000 8.000 lebih 8.700an Bahkan sampai 9.000an Dengan kapasitas 3 gram Nah Jadi begini sahabat tani Bagaimana caranya kita bertani Supaya hemat pupuk kimia Untuk menghemat modal Jadi artinya Misalkan begini Kita menghasilkan POC Karena lain bahan Lain kepekatan Tentunya nilai PPMnya akan beda Semakin kental Maka tingkat PPMnya akan semakin tinggi Jadi ini tergantung kemampuan kita Menghasilkan bahan Dan jumlah daripada larutannya Sebanyak apa yang bisa kita hasilkan Kalau kita mempunyai kapasitas 200 liter Siap aplikasi Sudah cukup untuk Mengocor tanaman 1.000 pokok Kalau kita cor 200 mili Nah kalau tanamannya 10.000 batang Jadi kita Kurang sanggup Atau tidak mampu Maka kita kolaborasi Dengan pupuk kimia Jadi caranya sahabat tani Nah ini tadi Jika kita ingin Memakai Atau Mengaplikasikan dengan PPM 8.000 Atau 9.000 Sementara PPM POC Kita adalah 5.000 Maka kita Campurkan Larutan pupuk kimia ini tadi Supaya mencapai Di Angka 9.000 Berarti kita harus tambahkan Kisaran 4.000 PPM lagi Dengan larutan pupuk kimia Jadi larutan pupuk kimianya Kita anggap saja Ini larutan induk Boleh ya Contohnya Ini wadah Kita Aduk pupuk 1 kilo Nah ini kita jadikan Larutan induk Nanti kita tinggal Nambahkan kemari Berapa banyak Supaya Bisa mencapai 9.000 Bisa dipahami kan Bisa dipahami 9.000 Nah baru kita aplikasikan Ke tanaman Jadi dalam bermain Semi organik itu Seberapa irit Kita menggunakan Pupuk kimia Itu tergantung Kemampuan kita Untuk menghasilkan POC Yang bernilai tinggi Yang PPMnya Tinggi Begitu ya Nah jadi Semakin tinggi Nilai PPM Daripada POC Yang kita hasilkan Maka semakin sedikit Kita akan Menggunakan Pupuk kimia Sesuai dengan Jumlah PPM Yang dibutuhkan oleh tanaman Nah ini akan kita uji coba Tanaman Yang usia 14 hari Kita uji Ini nanti kita akan Simpan Kedepannya Seminggu kedepan Kita akan Berikan penampilan Bagaimana Perbandingannya Ini kita Lihat ya Ini adalah Jalur pertama Dari lahan saya Tanaman paling pertama Tanaman pertama Ini tanaman kedua Nah sekarang Kita akan Coba Kocorkan ini Yang PPM 5000 Ke tanaman Yang kita tanam pertama Kita kocor Oke Ini ada Sisa Bundapan dari Kohei Nah Kemudian Apakah Tanaman ini Akan overdosis Dengan Menggunakan Pupuk 3 gram Per pokok Dengan usia tanaman 14 ST Kita lihat Apakah Dia nantinya akan mati Atau Pertumbuhannya Akan lebih bagus Daripada Larutan organik Yang kita aplikasikan Dengan 5000 PPM Nanti kita lihat Hasilnya Oke Ini ada sisa Larutan Untuk Apanya Untuk Kimianya Kita Aplikasikan saja Nah ini Sama ya Jadi Kita tidak Membuat Satu Perbandingan Yang tidak Jelas Nah ini Sama ya 8000 8000 900 Ya Nah Ini kalau kita tunggu Bisa mencapai 9000 Karena ini Kita aduk Jadi Kalau Waktu kita ukur Pertama Itu PPMnya Di kisaran 9000 Kita kocorkan Nanti kita lihat Hasilnya Jadi tujuan saya Disini Sahabat Tani Supaya Sahabat Tani Tidak gagal Dalam Pemahaman Tentang Aplikasi Bahan organik Ya Jangan Kita berorganik Supaya Tujuannya Hemat Biaya Perawatan Yang akhirnya Malah produksinya Menurun Karena kita Ambil Lacuan dari Pupuk standar Untuk tanaman Cabai ini Jadi ini kita Sudah Kasih contoh Berapa sih Sebenarnya PPM Daripada Larutan 3 gram Pupuk kimia Yang direkomendasikan Nah Sebenarnya Di usia Seperti ini Kita bisa Bermain Di 2 gram Ya 2 gram Ya Untuk 2 kilo Ya 2 kilo Per seribu Pokok Ya 2 kilo Pupuk Kita larutkan Ke 200 liter air Kemudian Kita cor Dengan Kapasitas 200 mili Ya Pertanaman Tapi ini kita Coba 3 gram Ya Tahan Apa enggak Jadi di usia 7 HST Bisa Kita Awali Dengan 2 kilo Pupuk Per Seribu Tanaman Ya Ini 1 2 3 4 5 Ya 5 Yang kita Uji Dengan PPM Hampir 9000 Nah ini Larutan POC Yang Posisi Pertama Ya Jadi ini Diingat Ya Ini bedengan Pertama Nanti ketika Saya Tunjukkan Hasilnya Maka Tidak Hoks Ya Ini juga Nanti bisa Kita Jadikan Pembanding Ini yang Saya Cor tadi 5 pokok Kita akan Bisa bandingkan Kesebelahnya Nanti Ya Nah Kita Lihat Seminggu Kedepan Bagaimana Perbandingan Antara Tanaman Yang Sebelah Kiri Dengan Yang Kanan Karena Yang Kanan Ini Semalam Sudah Dipupuk Ini Semalam Sudah Dipupuk Dengan Menggunakan PPM Cuma 3000 Jadi Kita Langsung Bermain Di PPM 9000 Hampir 9000 8800 Ini Sementara Yang Larutan Organik Hanya Dengan 5000 PPM Dengan Penjelasan Ini Sahabat-Sahabat Tani Semoga Sahabat Tani Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Karena Hal ini Tidak pernah Dibahas Sama Sekali Di Ulasan Manapun Di dunia Pertanian Organik Ini Tidak pernah Dibahas Jadi Jadi Ini Hasil Daripada Pengamatan Saya Selama Berorganik Bahwa Kebanyakan Ramuan-ramuan Organik Yang kita Racik Dengan Tangan Kita Sendiri Itu Sebenarnya Masih Banyak Perlu Di Renovasi Kepekatan Larutannya Itu Banyak Yang Kurang Jadi Artinya Walaupun Tanaman Kita Sehat Sering Sekali Bahwa Tanaman Itu Produksinya Menurun Karena Apa Karena Kebutuhan Nutrisinya Tidak Mencukupi Ya Memang Tidak Bisa Dipungkiri Bisa Tanamannya Sehat Tapi Produksinya Menurun Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Kita Bermain Full Kimia Hasilnya Meningkat Namun Biayanya Tentu Lebih Besar Dari Berorganik Tetapi Ketika Berorganik Kita Turunkan Biaya Perawatan Namun Produksinya Turun Ya Dari Segi Keuntungan Bisa Lebih Beruntung Dari Kita Bermain Full Kimia Jadi Disini Kita Ingin Mencapai Bahwa Hasilnya Maksimal Dana Perawatan Hemat Maka Daripada Itu Saya Jelaskan Supaya Sahabat Tani Punya Acuan Untuk Menciptakan Sebuah Larutan Organik Yang Berkualitas Ya Kalau Tidak Mampu Untuk Menciptakan PPM Yang Lebih Tinggi Maka Bisa Kolaborasi Dengan Pupuk Kimia Seperti Yang Saya Jelaskan Jadi Setiap Daripada Fase Tanaman Itu Dia Memiliki Kebutuhan Unsur Hara Yang Tidak Sama Artinya Jumlah Daripada Pupuk Tentu Beda Di Tiap Fasenya Ketika Jumlah Daripada Pupuk Itu Berbeda Maka Tingkat PPM Juga Akan Beda Semakin Banyak Pupuk Yang Kita Larutkan Maka Tingkat PPM Akan Semakin Naik Juga Jadi Untuk Menghasilkan POC Yang Lebih Tinggi Kualitasnya Maka Tingkat PPM Harus Bisa Mencapai Target Yang Direkomendasikan Dan Yang Dibutuhkan Tanaman Tentunya Dan Disinilah Kadang Kita Salah Kita Anggap Bahwasannya Kita Racik Bahan Organik Satu Kiluan Dua Kiluan Bisa Untuk Mencukupi Kebutuhan Tanaman Ternyata Tidak Tetapi Sesuai Dengan Kapasitas Lahan Ya Sahabat Tani Kalau Kita Meracik Ya Untuk Tanaman Tanaman Polibet Di Pekarangan Rumah Boleh Boleh Jadi Kalau Untuk Skala Luas Mungkin Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Tidak Mencukupi Sahabat Tani Makanya Saya Katakan Tadi Bahwasannya Tergantung Kemampuan Kita Menghasilkan Bahan Organik Tersebut Dan Seberapa Banyak Kita Mengkolaborasikannya Dengan Pupuk Kimia Itu Tergantung Daripada Nilai PPM Dari Larutan POC Yang Kita Olah Ikan Kelahan Itu Tidak Ada Acuan Artinya Tidak Ada Patokan Aturan Baku Misalkan Harus Sekian PPM Tidak Kenapa Karena Tekstur Tanah Tingkat Kesuburan Tanah Sangat Menunjang Daripada Kesuburan Tanaman Ada Kalanya Kita Aplikasi Pupuk Kelahan Kita Dengan Hanya Menggunakan 2 Gram Atau 1 Gram Pupuk Per Pokok Tanaman Kita Sudah Bagus Karena Memang Tanah Sudah Sangat Subur Jadi Ada Kalanya Kita Membutuhkan Pupuk 4-5 Gram Baru Bisa Mengimbangi Teman Teman Kita Yang Hanya Memakai 1 Gram Karena Apa Karena Tanah Kita Belum Tergolong Subur Makanya Saya Sangat Menyarankan Dan Saya Sudah Mengamalkannya Bertahun Tahun Saya Target Mengejar Bagaimana Caranya Tanah Saya Ini Subur Oleh Sebab Itu Saya Sering Melakukan Pengaplikasian Bahan Organik Ke Lahan Langsung Baik Yang Mentah Dan Saya Fermentasi Di Lahan Baik Secara Aplikasi Larutan Larutan POC Namun Namun Pada Pada Umumnya Seperti Penyiangan Penyiangan Gulma Atau Kohe Itu Semua Saya Timbun Kelahan Saya Belakangkan Dulu Jumlah Daripada Nutrisi Yang Ada Tetapi Saya Bertujuan Untuk Merubah Dari Struktur Tanah Saya Dari Yang Tadinya Tidak Subur Menjadi Subur Dan Kemudian Secara Tidak Langsung Saya Berimajinasi Untuk Mengundang Mikroba Yang Ada Di Alam Sekitar Untuk Masuk Ke Lahan Saya Karena Saya Mengaplikasikan Bahan Organik Di Lahan Saya Walaupun Demikian Saya Tetap Bantu Dengan Pengaplikasian Mikroorganisme Yang Saya Kultur Sendiri Dengan Demikian Nantinya Untuk Pengaplikasian Pupuk Baik Secara Organik Atau Kimia Sintetis Tentunya Akan Berkurang Karena Memang Tanahnya Sudah Subur Dan Definisinya Bahwa Lokasi Atau Media Tanam Yang Baik Adalah Tanah Subur Itu Intinya Jadi Bukan Dari Banyaknya Pupuk Yang Kita Aplikasikan Yang Membuat Tanaman Kita Subur Itu Pedoman Saya Untuk Tahap Bertani Dalam Masa Jangka Yang Panjang Jadi Itu Intinya Sahabat Tani Tergantung Sahabat Tani Tetaplah Berkreasi Ciptakan Sebuah Formula Untuk Yang Berkualitas Dan Bisa Dikolaborasikan Dengan Pupuk Kimia Yang Benar-benar Kita Larutkan Kalau Ada Endapan-endapan Yang Tidak Larut Di dalam Pupuk Kimia Tersebut Jangan Dipakai Itulah Yang Disebut Resedu Resedu Kalau Diurai Dengan Mikroorganisme Tersebut Tidak Akan Bisa Sama Dengan Mengurai Plastik Plastik Yang Tidak Bisa Diurai Bertahun-tahun Ditimbun Di lahan Tetap Mikroba Tidak Akan Bisa Mengurainya Begitu Juga Dengan Endapan Daripada Pupuk Kimia Sebaiknya Saya Sarankan Dibuang Saja Ambil Saja Yang Larutnya Cuma Sedikit Demi Sedikit Lama-lama Jadi Bukit Ketika Kita Aplikasikan Kelahan Maka Lahan Kita Lama-lama Akan Menjadi Tandu Saya Sahabat Tani Tapi Dengan Kolaborasi Bahan Organik Saya Rasa Maka Struktur Tanah Kita Akan Membaik Kesuburan Yang Tetap Terjaga Tanpa Adanya Resedu Kimia Yang Mempengaruhi Kesuburan Tanah Dan Tingkat Pertubuhan Tanaman Kita Oke Semoga Penjelasan Ini Bisa Bermanfaat Ya Sahabat Tani Dan Saya Harap Dukung Terus Channel Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Bagikan Agar Kita Lebih Bersemangat Lagi Untuk Berkarya Demi Kemajuan Pertanian Kita Dan Semoga Penjelasan Kali Ini Bisa Dipahami Dan Semoga Bermanfaat Semua Lancar Aktifitasnya Ditambahkan Rezekinya Amin Salam Sehat Dan Salam Sukses